Otoritas Wuhan telah mengumumkan virus corona varian delta yang sangat menular sudah masuk ke kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Warga Wuhan dilaporkan melakukan panik bayi setelah kasus lokal COVID-19 kembali menghantam mereka pada Senin 2 Agustus 2021 lalu. Rak-rak kosong ketika penduduk bergegas untuk membeli kebutuhan di supermarket. Penduduk setempat mulai menyerbu supermarket terdekat karena munculnya infeksi lokal membuat mereka berada dalam ancaman lockdown. Padahal sejak pertengahan Mei tahun lalu tak ada penularan COVID-19 lokal. Pengetesan masal dilakukan di ibu kota Provinsi Hubei itu setelah pada Senin 2 Agustus 2021 mereka menemukan tujuh kasus lokal di kalangan pekerja migran. Ini memecahkan rekor selama setahun setelah menekan wabah awal dengan pengujian yang belum pernah terjadi sebelumnya pada awal 2020. Menurut seorang pejabat seperti dikutip dari router seluruh penduduk di Wuhan yang berjumlah 12 juta orang akan dites COVID-19. Ditemukannya kasus COVID-19 varian Delta membuat pemerintah khawatir. Sebelumnya varian ini pertama terdeteksi di Nanjing, Jiangsu dari kluster bandara setempat. Ini kemudian menyebar di wilayah wisata dan berujung pada ditemukannya kasus di 20 provinsi. Dikutip kompas.com dari Indesan pada selasa 3 Agustus 2021 kemarin, Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok mengumumkan ada 90 kasus virus corona di seluruh penjuru negeri. Sebagai langkah pencegahan jutaan penduduk di 20 kota tersebut diperintahkan untuk tetap tinggal di rumah. Transportasi domestik ditutup dengan tes masif di helat tempat wisata juga ditutup saat puncak liburan musim panas. Penduduk Wuhan pun sudah bersiap jika saja mereka kembali di karantina dengan melakukan panik-panik di supermarket. Pejabat setempat menyatakan mereka bakal memastikan warga tidak panik sembari menjaga harga dan pasokan kebutuhan tetap stabil. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!